Ini kalian liat Garis bibir aku hampir tertutup sempurna kan Tuh Ini aku mau mereview dan mencoba produk-produk dari Y.O.U The Simplicity Karena banyak banget dari kalian yang nge-DM aku minta dibuatin videonya Padahal kan udah banyak ya di Youtube Cuma kalian banyak banget yang request aku sampe kemarin pun ada Jadi yaudahlah aku bikin Kebetulan banget aku dapet voucher dari Lazada Jadinya aku beliin produk-produk ini Pas banget kan, rejeki gak mana Dan beginilah hasil makeupnya Menggunakan produk-produk Y.O.U The Simplicity Kayak gini Nanti untuk keterangan produknya Namanya, shadenya, harganya Dan link pembeliannya Aku akan tulis semuanya di description box Jadi kalian yang mau beli langsung aja cek description box di bawah Oke langsung aja kita ke tutorialnya Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa like dulu video ini Dan subscribe buat yang belum subscribe Nyalain juga loncengnya Biar gak ketinggalan video dari aku Dan jangan lupa juga follow ke Instagram aku Disini Oke daripada lama-lama langsung aja kita mulai Yap jadi disini aku udah punya semua produknya Y.O.U The Simplicity Ini aku gak akan bahas boxnya ya Aku langsung bahas ke produknya aja Yang pertama dari cushionnya Menurut aku packagingnya ya simple aja Sama seperti cushion pada umumnya Cuma kalau dibandingkan Y.O.U yang biasa Ini keliatan lebih murah sih kemasannya Terus dari cushionnya itu dia kayak ada corak kotak-kotaknya gitu Jadi lebih lucu aja sih Terus dari puffnya menurut aku ini lembut Dan lentur banget Terus menurut aku ini kalau dibandingin sama brand-brand lokal lainnya Cushion lokal lainnya Menurut aku ya ini keliatan lebih murah sih Ya tapi emang harganya murah sih Cushion lain bisa sampe 100 ke atas Ini di bawah 100 ribu Ini wajah aku gak pake primer gak pake apa Pokoknya langsung pake si cushion ini Ini parah banget Aku teken pelan doang Ini tuh langsung kayak gini loh Tuh Jadi isinya tuh berarti banyak banget ya di dalamnya Peek banget aku lap dulu deh Kayaknya agak keputihan ya Aku nge-tap sekali doang gitu Ini kalau kata aku coveragenya medium Karena ini disini sebenernya aku ada flag gitu Keliatan gak sih? Nah pokoknya disini nih Di sebelah sisi ini tuh ada flag Dan itu masih keliatan Hasil akhirnya sesuai yang aku bilang tadi Kalau ini melembabkan Jadi kayak dewy gitu Dewy finish Aku akan timpa satu layer lagi Dengan satu kali tap juga Ini emang kayak isinya banyak banget loh Aku pelan doang aja Ini tuh sampe beleber Sebenernya ini yang enak adalah Dia kayak gampang banget merata di buka Oke ini aku udah pake dua layer Tapi menurut aku masih medium to full lah ya Buat kalian yang gak banyak nodanya Mungkin ini bakal langsung flawless Cuma ya lumayan sih menurut aku Hasilnya juga bagus dewy-dwy gitu Buat kalian yang suka hasil makeup dewy Ini pas banget Oke langsung aja aku mau ratain ke seluruh wajah Nah ini udah aku ratain ke seluruh wajah Tadi aku tambahin tap-tap sedikit lagi semuanya Lumayan udah bisa nutup Jadi memang kalau mau hasil yang full cover itu Kita harus pake beberapa layer Oke untuk cushionnya Aku suka dari mulai packagingnya Warnanya ini cute banget Terus kacanya juga jernih Isinya juga banyak Dan pas dipake ini hasilnya glowing Dan kayak melembabkan gitu Menghidrasi pas banget di kulit aku yang super kering Aku gak tau untuk kalian yang wajahnya super berminyak kayak gimana Aku gak tau Aku gak berani berkomentar Karena aku cuma nyobain di muka aku doang Lanjut ini adalah compact powdernya Namanya adalah Why are you the simplicity flawless skin compact powder Dan ini aku punya yang nomor 03 natural Pertama kali buka aku takjub sama kacanya Ini diameternya gede banget Lebih gede daripada diameter si bedak ini Biasanya kalau di bedak lain Diameter bedaknya segini Kacanya ya segini Tapi ini dia lebih besar dan jernih banget Jadi aku suka banget Kalau misalkan kemana-mana gak usah bawa kaca lagi Langsung bisa pakai kaca bedak Ini sebenarnya packagingnya sama aja sih Kayak kebanyakan compact powder ya Kayak gini Terus di bawahnya ada sponsnya kayak gini Kalau secara tekstur ini lembut sih menurut aku Aku gak tau nih warnanya pas apa enggak di muka aku Langsung aja aku mau coba Kalau ternyata warnanya ini lebih tua daripada si cushionnya Jadi pas aku cobain Kalian lihat gak jadi kayak lebih gelap sedikit gitu Nah kalau misalnya kalian suka hasil yang dewy banget gitu Kalian gak usah set lagi pakai si bedak ya Kalian bisa pakai cushionnya aja Tapi ya gitu resikonya adalah cushion yang Hasilnya glowing biasanya gampang geser Kalau misalnya kita kena tangan atau apa gitu Ini kalau di set sama bedak Dia jadi langsung matte gitu deh Untuk bedaknya sendiri Aku belum ngerasain apakah dia bagus banget atau enggak Kayak biasa aja Kayak aku ngerasain bedak-bedak pada umumnya Kalian udah coba dan merasa Kalau ini tuh ada sesuatunya yang bagus gitu Kalian silahkan tulis di kolom komentar Lanjut ke alis Sebenernya Y.O.U The Simplicity ini Dia punya dua macam automatic eyebrow gitu Nah ini aku beli yang lebih komplitnya Karena disini tuh ada eyebrowmaticnya Kayak gini Ada sikatnya Dan kalau ini diputer Ini tuh ada puffnya gini Kayak terbuat dari sponge gitu Ya menurut aku ini cukup unik lah Karena gak semua brand itu pakai yang kayak gini Dan eyebrownya ini yang aku suka Jadi dia bukan segitiga Nih jadi dia gepeng gitu loh Ya kan keliatan Ini gepeng bukan segitiga Entah kenapa aku tuh gak suka Kalau misalnya yang ujungnya segitiga Karena pakenya agak susah Tapi kalau gepeng gini enak dipakenya Oke langsung aja aku mau cobain Ini aku punya yang warm brown Oke ini gampang banget dipakenya Cuma memang dia agak tebal gitu warnanya ya Jadi teksturnya tuh lunak Jadi pas kita pakai Jadi tebal gitu Tapi jujur aku suka sama formulasinya Dia gak ngegumpal sama sekali Nyikat rambut-rambut alisnya Ya kan Supaya sejajar terus Si puffnya ini Dia untuk ngebaurin depannya Supaya lebih bergradasi Nah kayak gini hasilnya Sebenernya aku suka sama teksturnya Cuman ini aku kayaknya salah pilih warna Ini terlalu Kayak terlalu terang gitu Kayak terlalu muda ya Kurang gelap Overall aku suka banget sama pensil alis ini Dari mulai teksturnya Terus packagingnya Bentuknya Ini enak banget dipakenya gampang Tapi Warnanya aja ini yang aku kayaknya salah Lanjut Aku mau pakai eyeshadow Ini namanya adalah The Simplicity Eyeshadow Quad Aku punya yang nomor 02 Smart Nah warnanya tuh kayak gini Secara keseluruhan ya Ini simple banget nih Ukurannya cuma segini Ini gampang banget dikantongin Kalau misalnya kita mau kemana-mana pakai eyeshadow Ini kecil travel friendly banget Dan ini ada keterangannya juga di belakang Cara pakenya Tuh kayak gini Lucu ya Biasanya kan gak ada Nah pertama untuk warna transisinya Aku akan pakai yang coklat muda ini Warnanya menurut aku cukup intense nih Ya kan Aku Oles sedikit aja dia langsung keluar warnanya gitu Oke ini udah No warna coklatnya tuh kayak semu-semu bagus gitu ya Nah selanjutnya aku pakai warna coklat yang lebih tua Terus lanjut pakai eyeliner Ini namanya adalah Y.O.U The Simplicity Eyeliner Pen Jadi dia ini kayak spidol gini Dan untuk warnanya Ini cukup intense Bisa dibuat tebel Ataupun tipis Kayak gitu Ya menurut aku ini warnanya intense banget sih Gampang banget dipakenya Enak Aplikatornya Seriusan Terus aku gak tau ya Yang varian The Simplicity ini Dia punya mascara gak sih Kok aku cari di tokonya waktu itu gak ada Apalagi kosong Atau emang gak ada Aku gak tau Dan karena ini aku bikin videonya malem-malem Kayaknya gak usah pakai bulu mata kali ya Yang pentingnya udah ke-review semua produknya Ya mohon maaf ya Soalnya males banget Itu abis ini Aku terus tidur ya Lanjut Aku mau pakai blush on-nya Ini Y.O.U The Simplicity Flush Blush Aku punya yang Nomor 04 Pretty Peach Ini warnanya tuh kayak Warna peach ke coklat gitu Jadi gak ada pinknya sedikit pun Pas aku buka malah tuh aku mikir Ini bakalan berwarna gak ya di kulit aku Karena kalian liat tuh Kayak sama aja kan Sama kulit Oh 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 Ah Dia ternyata ada warnanya Ternyata orang gitu ya warnanya Oke langsung aja Aku Brush Dan ini cukup intense banget loh warnanya Pigmented banget Aku pakai secowel doang Langsung Tua gini warnanya Aku sengaja pilih warna ini Supaya matching sama Eyeshadownya Aku akan pakai Di hidung juga Kenapa ya kalau Gitu-gitu-gitu lain Pakai blush on di hidung Gitu-gitu Kalau aku kayak Kayak gila Orang sakit Untuk blush on-nya Aku suka Karena Pas aku giniin ke muka Dia warnanya kayak kulit Tapi pas dipakai Ada warnanya gitu ya Amazing banget Jadi aku suka banget Dan dia juga ada banyak warna Lanjut ke lip product-nya Ini aku punya dua jenis Yang lip cream Sama lip tint Nah lip creamnya aku ada dua warna Nah ini dia aku punya Nomor 03 dan 04 Warnanya yang satu kayak Pink mauve Yang satu Peach bata gitu Ini dia yang nomor 03-nya Ini yang nomor 04-nya Jadi lebih pink Untuk packaging lip creamnya Ini aku suka banget Karena kecil Imut Dan cute banget gitu ya Warnanya ini peach Terus makin kesini Kelihatan warna isi Si lip creamnya Pokoknya cantik banget Menurut aku kemasannya Aku sebelumnya udah coba Lip cream ini Udah aku tes juga Dia tuh Termasuk lip cream yang Tahan lama Hasilnya matte banget Di bibir Langsung aja aku mau coba Di bibir yang nomor 03-nya Aku kira warna peach-nya tuh Muda loh Terus kayak gini Kayak oranye Jujur aku kurang pede Pakai lip cream yang orang Oranye gini loh Kayak gonjreng banget gak sih Kayak neon gitu Ulala Kayak gimana Gitu ya Biasanya aku pake warna yang merah Atau pink Atau nude gitu Ini pake warna oranye Tapi cocok sih sama Blush on dan eyeshadownya Ini warnanya nyatu gitu ya Oranye-oranye gitu Nah Lip cream ini pas dipake Itu cepet banget ngeset Cepet banget jadi matte Dan Menurut aku matte-nya ini Gak ringan juga Gak berat juga Jadi Sedeng aja lah ya Standard aja Terus aku juga suka Sebenernya sama hasil akhirnya Karena dia itu bisa Menutupi garis-garis bibir Ini kalian liat Garis bibir aku Hampir tertutup sempurna kan Tuh Aku redupin lagi cahayanya Nah Kalian liat Garis-garisnya jadi sedikit Daripada sebelum pake ya kan Nah aku mau coba ombre pake lip tint Namanya adalah Why are you the simplicity love you tint Dan ini lentur banget sih Aplikatornya tuh Eh cepet Ini Ada aromanya Cuma menurut aku gak terlalu nyengat Kayak lip tint-lip tint lain Nah untungnya dia bisa nyatu Sama lip krim Biasanya lip tint itu gak mau nyatu Sama lip krim yang matte loh Dan ini dia bisa Oke berhasil guys Bikin gradasi tuh Cakep Aku sih gak tau Kalo lip tint ini dipake sendiri Di bibir itu kayak gimana Lanjut ke step yang terakhir Ini adalah highlighter Why are you the simplicity glam highlighter Ini yang nomor 03 Sun kiss glow Ini warnanya tuh kayak Lebih ke gold Terus glitternya ya Masih keliatan sih Cuman gak sampe gede-gede banget Wow Muka aku jadi kayak basah Oke Ini sudah selesai Hasil makeupnya Menggunakan produk-produk Why are you the simplicity Bener-bener apa ya Harganya tuh murah Tapi kualitasnya gak murahan Bagus Beneran deh Ini gak di endorse ya Ini aku beli sendiri Tapi memang aku lagi dapet voucher aja Terus aku beliin ini Bagus banget Kira kalian tuh banyak banget gini Ah kalo dibagus-bagus sih Kalo di endorse gitu Eh siapa bilang Ini dari kaca pun So flawless itu gitu Ini juga Apa namanya Lip krimnya Waterproof Eh waterproof Transferproof Sama sekali gak transfer Dan gak sampe berat banget Kok dipake lama-lama juga gak berat Dan lumayan awet Aku udah pernah cobain Gini deh Hasilnya pokoknya Aduh Kebanyakan ngomong kali aku Yang ntar kalian bosan lagi Oke jadi beginilah hasil makeupnya Jujur aku suka banget Kalo disuruh kasih nilai Aku bakal kasih nilai 90 dari 100 kali Karena Harganya murah Tapi kualitas itu Bagus Oke deh Jadi segitu aja Review dan Try on dari produk-produk ini Semoga bisa bermanfaat Buat kalian Dan makasih udah nonton video aku Sampai abis Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya